Kita beralih ke informasi lain, Wali Kota Cimahi non-aktif Ati Suharti dan mantan Wali Kota Cimahi Itok Tohija terancam hukuman 20 tahun penjara. Jaksa Penutut Umum KPK mendaku Ati dan Itok menerima suap dari perusahaan pengembang proyek pembangunan revitalisasi pasar atas Cimahi. Sidang perdana kasus dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Cimahi non-aktif Ati Suharti dan mantan Wali Kota Cimahi yang juga suami Ati Suharti Itok Tohija Rabu siang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Bandung. Sidang dipimpin Hakim Sri Mumpuni dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penutut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ati dan Itok didakwa telah menyalahgunakan kewenangannya untuk memenangkan salah satu perusahaan pengembang sebagai kontraktor pembangunan revitalisasi pasar atas Cimahi. Keduanya menerima hadiah dari perusahaan pengembang sebasar total 3,9 miliar rupiah yang diberikan beberapa tahap dan di lokasi berbeda. Tim Jaksa Penuntut Umum mendakwa Itok dan Ati dengan Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Para terdakwa ini dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 12 Grup A Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 3199 tentang undang-undang korupsi Juto Pasal 55 Et1-1 KWP, Juto Pasal 64 Et1-1 KWP. Usai menjalani sidang, pasangan suami istri ini enggan berkomentar terkait dakwaan Jaksa. Sidang akan dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mendengar keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Anggi Putra melaporkan untuk NET.